Intro Halo, pemerintah langsung dari studio idea channel Jakarta, saya David San Ovel hadir dalam program market review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa anda saksikan di idea channel.com Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan kita ikuti market review selengkapnya. Dan seperti biasa, mengawali perjumpaan kita pemerintah, tim redaksi kami sudah merangkum informasi terkait juga dengan topik kita kali ini. Di mana Bank Indonesia mengumumkakan sebentar lagi transaksi perdagangan Indonesia dan Tiongkok tidak akan menggunakan dolar Amerika Serikat. Melalui perjanjian lokal, currency settlement atau LCS, transaksi bilateral antar dua negara akan memakai mata uang, lokal rupiah, dan juga yuan. Bank sentral Indonesia dan Tiongkok bersepakat untuk tidak lagi menggunakan dolar Amerika dalam perdagangan dan investasi kedua negara. Indonesia dan Tiongkok setuju akan melakukan perjanjian lokal, currency settlement atau LCS, transaksi bilateral antar dua negara akan memakai mata uang lokal, rupiah, dan yuan. Kementerian perdagangan melihat kebijakan ini memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Terlebih total transaksi bilateral Indonesia-China pada 2020 mencapai 71,42 miliar USD atau 23,4 persen dan periode Januari hingga Mei 2021 sebesar 38,95 miliar atau 24,6 persen. Jika transaksi dilakukan dengan mata uang lokal, kebijakan itu dipandang akan menurunkan permintaan terhadap dolar Amerika yang selama ini berfungsi sebagai perantara transaksi. Bila permintaan atas dolar Amerika mendurun, maka tekanan terhadap rupiah dan yuan sebagai nilai tukar akan menurun dan lebih terapresiasi. Selanjutnya kondisi tersebut akan membantu mengurangi volatilitas harga sehingga pelaku usaha dapat mengurangi biaya yang selama ini dialokasikan untuk memitigasi risiko perdagangan internasional. Adapun volatilitas harga akan berdampak mengurangi keuntungan. Dengan demikian diharapkan dengan berkurangnya volatilitas harga, biaya produksi, harga jual dan profit akan lebih terprediksi. Secara agrerat, hal ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan produktivitas industri di dalam negeri. Berkurangnya ketidakpastian, bisnis akan memberikan ruang sumber daya bagi industri untuk melakukan inovasi dan adopsi teknologi. Bank Indonesia dan Bank Sentral China telah menyepakati penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung pada September 2020. Hal tersebut tertuang dalam nota kesepaman yang ditandatangani oleh Gubernur BBC, Higa, dan Bank Indonesia, Periwar Jio. Aturan mata uang ini tak hanya berlaku untuk transaksi dagang antara Indonesia dan China. Penggunanya bisa diperluas ke berbagai sektor seperti pendalaman, pasar uang, serta investasi. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa di Marka Review kali ini kita akan membahas topik mafata lagi gunakan dolar Amerika Serikat untuk perdagangan Indonesia dan juga Tiongkok. Dan untuk membahasnya saat ini sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom bersama dengan Bapak Fitra Faisal, yang merupakan Direktur Eksekutif Next Policy. Kita akan langsung sapa saja. Pak Fitra, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi. Terima kasih, Pak Fitra, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Fitra, informasi pakai pengantar tadi sudah kita sampaikan, Pak. Ini Bank Indonesia sedang menyusun penerapan dari LCS, di mana untuk kegiatan perdagangan antara Indonesia dan China tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat. Bagaimana Anda menanggapi kesepakatan ataupun penerapan dari kebijakan ini, Pak Fitra? Ya, saya rasa ini adalah hal yang merupakan langkah strategis buat Indonesia dan juga China. Karena dengan melakukan bilateral trade transactions ini, yang kemudian menggunakan log operasi, ini akan mengurangi resiko polatilitas. Dalam hal ini, resikonya terhadap US Dollar. Nah, meskipun demikian tentunya kita juga harus sadar bahwa ada resiko-resiko lain. Seperti misalnya kalau kita lihat China sendiri ketika dia membuka peluang ini, kita menggunakan yuan, bukan artinya resiko polatilitas itu hilang sama sekali. Karena dengan mereka membuka diri, artinya dinamika yang terjadi di China itu akan kemudian terserap pada Chinese yuan dan juga akan terdampak juga kepada Indonesia dan juga Southeast Asian region. Nah, salah satu hal yang kemudian membuat Chinese yuan ini sebenarnya merupakan potensial exchange rate di Southeast Asia adalah karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena size-nya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks China sekarang ini, bagaimana kemudian dia bisa memberanikan diri, bahkan cukup percaya diri untuk menggunakan Chinese yuan dalam melakukan bilateral dan regional trade, adalah karena dari size ekonominya yang sudah meningkat secara signifikan. Kalau kita bandingkan dengan awal tahun 2000-an misalnya, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan output global, itu China di awal tahun 2000-an cuma menyumbang paling banyak 10%-nya. Tetapi selepas global financial crisis di tahun 2009, kontribusi dari China terhadap pertumbuhan output global itu bisa menyentuh 92%. Jadi ketika output global itu tumbuh, paling banyak disumbang dari China, karena memang China sudah menjelma menjadi global production hub, di mana di situ Amerika Serikat, Jepang, Eropa, ini juga sangat mengandalkan production network, berjaringan produksi dari China. Dan oleh karenanya, given the size, maka exchange rate penerapan local currency dari sisi barat, terhadap regional trade ini merupakan suatu hal yang memang sudah sangat bisa dimaklumi. Begitu, Mas David. Baik. Pak Fitra, tadi Anda katakan ada dampak positif dan ada juga dari sisi resikonya, Pak. Kalau kita bandingkan dengan penggunaan dolar yang sebelumnya sudah dilakukan sampai sejauh ini, bagaimana dari sisi dampak dan resikonya, apakah dengan menggunakan yuan ini bisa diminimalisir dalam hal ini? Ya, selama ini kita melihat bahwa yuan itu cukup stabil, ya tetapi karena memang mereka belum terekspos kepada dunia luar. Nah, selama ini China malah melakukan selatu hal yang sebenarnya sangat mustahil dalam ukuran teknis dan juga empiris. Mereka melakukan impossible trinity dalam menjaga nilai tukarnya tetap stabil, kemudian menjaga software ini dari bank sentralnya, dan juga melakukan capital control. Ini tidak bisa dilakukan sekaligus tiga-tiganya, tapi mereka bisa melakukannya adalah dengan kebijakan monitoring yang sangat spesifik dan sangat tertutup. Nah, itu mulai kemudian menjamin ketabilan yuan di sisi yang lain. Tetapi dengan mereka melakukan pembukaan dari sisi penggunaan yuan terhadap bilateral trade, ini mereka sedikit banyak akan terekspos dan tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan. Nah, dampak langsungnya adalah kita bisa melihat bagaimana nanti permintaan yuan akan meningkat, dan pada akhirnya itu akan memicu apresiasi dari nilai tukar yuan terhadap nilai tukar regional, dan sebenarnya ini juga berdampak cukup buruk di jangka pendek untuk China, karena dengan demikian kita akan menghadapi impor China yang jauh lebih mahal. Sehingga dengan demikian produk-produk ekspor kita sebenarnya akan jauh lebih kompetitif. Jadi sebenarnya adalah resiko yang cukup, bukan resiko, tapi sebenarnya juga peluang jangka pendek yang sebenarnya bisa langsung kita manfaatkan, bahwa nanti produk-produk ekspor kita akan jauh lebih kompetitif, karena memang ada dinamika dari yuan tersebut. Tapi di jangka panjang kita juga harus melihat, karena masih banyak ketakutan-ketakutan diakibatkan dari financial market di China yang belum sangat berkembang, kita melihat banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang justru melantai di Amerika Serikat, bukan di China atau di Hongkong misalnya, karena memang ada beberapa keterbatasan-keterbatasan. Dan ini yang seharusnya menjadi ongoing homework buat pemerintahan China untuk bisa kemudian betul-betul memanfaatkan leverage dari yuan. Dari sisi ekonomi subscale mereka sudah memilikinya, tapi dari sisi governance mungkin ini adalah PR buat mereka. Baik, Fafitra ini kerjasama yang dilakukan dalam konsep seperti ini, apakah kita baru pertama dengan Tiongkok begitu, atau juga sudah pernah dilakukan dengan beberapa negara lain sebelumnya? Ya, secara informal kita juga melakukan secara bilateral dengan Jepang misalnya, dan Uni Eropa dan seterusnya, karena memang dalam konteks bilateral trade ini sudah siapu hal yang bisa dilakukan. Tetapi, all in all, secara umum kita masih sangat didominasi oleh Amerika Serikat, dan juga Euro, terutama dalam hal ini. Nah, hal ini maksudnya kita juga menghadirkan peluang, adanya kesimbangan ya dalam dua kutub atau beberapa kutub dunia, menjadi multipolar. Sebelumnya di Kostela Barat, dan ke depan, kalau misalnya ini berhasil, ini akan kemudian sangat mengembangkan regional Asia secara umum. Pak Fitra, menarik kita akan jadat terlebih dahulu di segmen selanjutnya nanti, kita akan coba singgung tampaknya kegiatan ekspor-impor kita terhadap Tiongkok atau China, ini cukup tinggi. Nah, seberapa besar dampaknya nanti ketika kebijakan ini diterapkan. Nanti kita akan lanjutkan Pak Fitra, dan pemeriksa kami akan segera kembali. Usai jadat berikut ini. Ya, pemeriksa masih dimana ke review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat lima negara tujuan ekspor utama Indonesia. Tampaknya Tiongkok ini memiliki porsi yang paling besar, baik di semester pertama di 2021, maupun di semester pertama di 2020. Peningkatan juga cukup signifikan terjadi untuk Tiongkok. Setelah adanya pandemi, kemudian di 2021 pandemi terus berlanjut, dan tampaknya di 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian di susul Amerika Serikat, Jepang, India, dan juga Malaysia. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat nilai realisasi investasi Tiongkok di Indonesia, di mana dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun di 2018 sempat mengalami penurunan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, lima jenis barang paling banyak diimpor dari Tiongkok ke Indonesia pemirsa, ada alat elektronik, kemudian juga mesin dan peralatan mekanik, ada bahan kimia organik, besi dan baja, dan juga ada plastik. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Bapak Fitra, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo Pak Fitra, dari beberapa informasi grafis yang sudah kami sampaikan tadi, Pak, tampaknya cukup erat kaitan antara Indonesia dengan Tiongkok begitu, terutama dari kegiatan perdagangan, terutama juga dari kegiatan ekspor dan impor. Bagaimana Anda melihat seberapa penting ini dilakukan dengan keterikatan hubungan negang kita antara Indonesia dan Tiongkok sampai sejauh ini? Sangat penting, Pak Fitra, selain alasan-alasan yang tadi saya sebutkan, dengan semakin intensifnya perdagangan kita, Indonesia juga mungkin asean dengan China sebagai bagian dari Global Production Hub dan Global Production Network, ini menjadi suatu hal yang sangat harus dilakukan. Karena kalau kita masih menggunakan US Dollar, ini artinya ada jalan memutar, ada arbitrase terlebih dahulu yang kemudian tidak perlu, padahal kita sebenarnya berhubungan dengan China, gitu ya. Dan dalam konteks ini akan membuat transaksi, akan menjadi lebih efisien, memangkas ongkos transaksi. Nah, dalam konteks itu kita bisa kemudian melihat bahwa ini adalah fondasi yang cukup penting untuk peningkatan atau penguatan antara Indonesia dan China dalam konteks beragangan internasional ke depan. Tetapi tentu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, China juga memiliki PR-PR-nya sendiri ya, dalam hal ini adalah governance level mereka yang juga harus diperbaiki, terutama di financial market. Karena ini yang kemudian membuat orang ramai khawatir terhadap penggunaan liwan ini, bagaimana kemudian dinamika dari China yang tidak terlalu terbuka, kemudian menjadi dampak yang juga, atau resiko yang juga cukup serius buat Indonesia dan China kita sepanjang. Tetapi saya rasa dengan segala cost and benefit yang ada, benefitnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kongkos-kongkos yang ada. Karena dengan demikian, ini tidak hanya bisa memajukan perdagangan antara Indonesia dan China, tetapi juga di regional ASEAN. Dan juga ditambah lagi, dan kemungkinan financial market di China, Indonesia, dan juga regional ASEAN akan jauh lebih besar dan lebih matang. Ini yang dinikmati oleh Amerika Serikat secara signifikan post-Bretton Woods. Bagaimana orang-orang negara-negara menggunakan US Dollar secara signifikan, dan itu kan dibuat secara tidak natural. Bagaimana itu adalah hasil dari kesepakatan Bretton Woods. Tetapi apa yang terjadi antara Indonesia dan China sekarang, ini adalah suatu peristiwa yang sangat alami. Kita melihat China yang sudah matang, kemudian baru menerapkan kebijakan ini, dan kita juga melakukannya dengan senang hati, karena ini adalah market-driven process. Dan dengan demikian saya rasa, dengan argumen saya yang tadi, dan juga kemudian ada kemungkinan multipolar antara Asia dan juga negara barat sekarang, yang dulu diluminasi oleh negara-negara barat, sekarang perkembangan financial market, perkembangan perdagangan internasional akan semakin intensif di wilayah timur dunia. Jadi itu, Mas Gede. Baik, Pak Fitra tadi Anda katakan untuk yuan, nilai tukar dari mata uangnya, bisa dikatakan cukup stabil begitu, jika dibandingkan dengan dolar Amerika. Nah, apakah Anda melihat ada celah tidak, Pak, ketika ini dijalankan begitu, terutama permasalahan ketika menggunakan mata uang perantara ini, selain dari dolar Amerika Serikat? Saya rasa resiko volatilitas itu tidak akan kita alami di jangka pendek, ya. Karena kalau kita melihat volatilitas US-dolar, itu terjadi karena ramai orang yang menggunakannya. Ini salah satunya adalah variasi penggunaannya besar, sehingga dinamikanya juga sangat signifikan. Ada pun kalau kita menggunakan yuan, meskipun pastinya akan terekspos oleh dinamika global, tetapi sekarang kan baru digunakan terbatas antara Indonesia, dengan China, dan juga beberapa regional di ASEAN. Sehingga ini betul-betul mencerminkan kondisi di ASEAN dan juga China secara umum. Dinamika yang kita alami sekarang itu betul-betul tersepin dari volatilitas US-dolar nanti, yang mana kita lihat ke depan tidak akan terlalu volatile. Tetapi ketika dia semakin besar, variasinya juga akan semakin signifikan, sehingga resiko volatilitas juga akan menginfikan besar. Nah, ini adalah PRM yang akan kita hadapi. Oke, artinya nanti ini tidak hanya dengan Indonesia, namun dengan beberapa negara lain yang cukup besar di Asia, artinya ini diterapkan dari beberapa negara. Negara lain juga melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Artinya permintaan yuan akan meningkat untuk jangka menengah dan jangka panjang. Apakah volatilitasnya akan seperti dolar nantinya? Ada potensi itu, tetapi sebagaimana saya sampaikan, timelinenya mungkin tidak akan dijangka pendek, mungkin dijangka menengah dan panjang. Yang akan kita alami dijangka pendek adalah terjadinya potensi penguatan yuan, terhadap mata uang negara-negara partner. Sehingga dengan demikian, sebenarnya ini juga sedikit merugikan buat China, karena ekspor mereka ke luar negeri menjadi lebih mahal. Tapi dalam konteks Indonesia, perspektif Indonesia, produk-produk ekspor kita menjadi lebih kompetitif. Nah ini yang seharusnya kita juga bisa manfaatkan di jangka pendek. Baik, apakah ini bisa dikembangkan? Tidak Pak Fitra, tidak hanya dari sisi perdagangan, namun juga bisa dilanjutkan di aspek lain, investasi mungkin Pak? Betul. Jadi kalau kita bicara perdagangan dan juga investasi, trade and investment is a nexus. Kita tidak bisa melepaskan perdagangan tanpa investasi, begitu juga investasi dan perdagangan. Ini adalah suatu hal yang sangat berhubungan. Dan dengan demikian, saya rasa investasi akan mengikuti. Baik. Harus ada aturan baru, atau ini hanya melanjutkan saja Pak Fitra? Seharusnya kita harus lebih solid dan sustainable, dalam hal ini kita harus kemudian menciptakan semacam institutional framework untuk menjaga dinamika yang akan tidak ada di ke depan, itu menjadi lebih sustainable. sehingga butuh ada regulasi, peraturan yang untuk menjadi buffer dan penjaga volatilitas tersebut. Tetapi ini adalah semacam breakthrough ya, buat financial integration di Asia. Karena menurut kajian dari ADB tahun 2010, bahwa financial integration Asia ini akan sangat bisa didorong oleh salah satunya penggunaan nilai tukar secara bersama-sama. Nah ini sebenarnya adalah perkembangan lebih lanjut dari hubungan negara-negara di Asia. Baik. Pak Fitra, ketika ini diterapkan Pak, dari sisi penghitungannya nanti seperti apa dengan menggunakan mata uang yuan dalam hal ini Pak? Pastinya ini akan, yuan akan menjadi referensi ya, untuk perdagangan internasional dalam hal ini. Sehingga kalau pun kita bicara mengenai basis perhitungan, semuanya referensinya adalah yuan. Nah ini yang, apa namanya, sebelumnya kita menggunakan US dollar, dan kalau kita bicara US dollar, bagaimana yang saya sampaikan tadi, variasi penggunanya terlalu luar, sehingga dinamikannya pun terlalu signifikan, dan makanya ada resiko volatilitas tersebut. Nah ketika kita menggunakan yuan, artinya kita memangkas resiko-resiko tersebut, dan menjadikan yuan sebagai salah satu referensi yang utama dalam konteks perdagangan bilateral. Begitu Mas David. Sehingga kalau kita bicara mengenai, nanti basis penentuan perdagangan, antara ekspor dan impor, impor antara Indonesia dengan China, itu tidak akan kemudian menggunakan resiko volatilitas yang selamanya dialami oleh penggunaan US dollar. Baik, dari sisi nominal nantinya, dari sisi penghitungan, yang biasanya kita menggunakan dollar Amerika Serikat, sekian miliar dollar Amerika Serikat, kemudian juga berubah menjadi dari posisi yuan. Kalau kita tahu kan dari nilai mata uang, dollar Amerika Serikat posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan yuan. Pak Fitra. Ya, sekali lagi, ini kalau kita bicara mengenai yuan sebagai referensi penggunaan ekspor dan impor antara Indonesia dengan China, kita sudah akan mengindahkan, tidak akan terlalu memperhatikan penggunaan US dollar. Dan dalam hal ini, berarti ya kita, Pak Namai, akan tutup mata terhadap dinamanya yang terjadi dengan US dollar. Karena yang kita lakukan adalah secara bilateral penggunaan yuan tersebut. Baik, kita masih punya satu segmen lagi, Pak Fitra. Akan kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemerintah kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Halo, Ger. Ibu kirim barang. Ya, Pak, bersama-sama di Marker Review. Dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Fitra Faisal, Direktur Esekutif Next Policy. Pak Fitra, kita lanjutkan kembali, Pak. Ketika di segmen sebelumnya, kita lebih fokus kepada yuan begitu, Pak Fitra. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Penerapan kebijakan ini akan membantu tidak untuk rupiah? Tekanannya bisa diminimalisir, Pak Fitra. Tergantung ya. Jadi, terhadap US dollar, apa yang kita lakukan terhadap yuan ini tidak akan terlalu signifikan melepaskan resiko volatilitas rupiah terhadap US dollar. Karena biar bagaimanapun, US dollar akan terlalu signifikan untuk dilupakan gitu ya. Ada pun resiko volatilitas yang mungkin kita bisa hindari adalah ketika kita bicara antara rupiah versus yuan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya belum terlalu menunjukkan apa namanya, pegangan yang berarti. Karena orang jarang sekali melakukan referensi rupiah terhadap yuan ya. Biasanya rupiah terhadap US dollar. Sehingga resiko volatilitas itu tidak bisa hilang dengan sendirinya. Baik. Terutama dari sisi ekspor ini, Pak Fitra. Dari sisi size, tadi juga dari beberapa grafis yang kita sudah sampaikan memang cukup besar begitu. Kemudian, di beberapa waktu mendatang, kita juga akan menghadapi posisi atau kondisi tuffering off dari Amerika Serikat. Apakah ini akan cukup membantu nantinya, Pak Fitra? Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, Pak Fitra? US cukup dominan. Kenapa? Karena memang ya mereka sudah menjadi incumbent dalam konteks penggunaan US dollar. Yang kedua, dari post-Bretton Moore, ini sudah sangat manjar sekali teknologi. Sehingga mereka sangat besar sekali. Dan tidak bisa sedemikian hingga bisa kita lupakan begitu saja. Ini adalah langkah strategis untuk kemudian menuju apa namanya, sistem yang multipolar. Tetapi, kayak lagi, resiko tapering off masih menjadi resiko besar buat kita meskipun kita sudah menggunakan Yuan untuk perdagangan antara Indonesia dan China. Baik. Pak Fitra, bagaimana Anda melihat kemungkinan Yuan dapat menjadi mata uang perantara perdagangan di masa depan, Pak? Untuk saat ini, berdasarkan beberapa temuan empiris beberapa kajian begitu ya, Yuan mungkin akan menjadi signifikan di Asia Tenggara atau Asia. Tetapi, dia belum akan dengan signifikan menggantikan peran dari US dollar. Ya, kita akan menghadapi dunia yang lebih multipolar di mana sebelumnya. Tapi, US dollar masih akan dominan tidak hanya sampai tahun 2050 ke depan. Tidak akan secara signifikan itu membalikan keadaan. Tetapi, tentu ini adalah sebuah langkah yang harus kita tempuh di jangka pendek. Kalau tidak sekarang, ya kapan lagi? Pak Fitra, bagaimana perdagangan Indonesia menyesuaikan diri dalam LCS ini, Pak? Saya rasa kita sudah sangat adaptik ya, karena ini sebenarnya sudah kita lakukan secara informal mulai dari tahun 2010-an. Ini sudah ada kira-kira kurang lebih 10-20% penggunaan jualnya terkait di perdagangan internasional kita. Sehingga ini adalah proses yang saya rasa berjalan cukup alami. Jadi, melihat keadaan dan juga kemudian sekarang diimpor secara formal melalui penggunaan LCS, ini adalah suatu hal yang seharusnya tidak perlu kita terlalu khawatirkan. Oke, baik. Pak Fitra, waktu kita cukup terbatas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi, Pak Fitra. Siap selalu, Pak. Sama-sama, Pak Fitri. Terima kasih. Baik. Terima kasih ada Bapak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Dan kita akan cedera terlebih dahulu. Marked Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.